Perayawan Leol Ojulit 8. Sesungguhnya, dugaan Rarainton itu memang tepat. Setelah para para jurid Surabaya itu kembali ke tempat penjagaan, segera terjadilah pembicaraan yang ramai membicarakan peristiwa yang baru terjadi. Para jurid yang tadi pingsan, kepada kawan-kawannya berpendapat bahwa laki-laki tampan dan perempuan jelek tadi bukanlah manusia. Sebab apabila manusia, tidaklah mungkin terjadi seorang laki-laki yang muda dan tampan, sudi kawin dengan seorang perempuan jelek bukan main. Di samping pasangan itu aneh, juga kepandainya menakjubkan. Mereka mengeroyok, tetapi hanya dalam satu gebrakan saja sudah keok. Sebaliknya perwira berwok yang terluka pipinya oleh daun yang melayang, merasa malu untuk bercerita. Ia lebih suka langsung melaporkan hal tersebut kepada atasannya sebagai seorang yang telah berpengalaman, ia menduga bahwa pasangan yang aneh itu tentu tokoh sakti yang sengaja menyelundup untuk mengacau. Dugaan itu dihubungkan dengan surat pangeran pekek terhadap Sunan Giri. Waktu itu, Madubala dan Hesti Wiro sedang duduk mencari angin di bawah pohon. Hesti Wiro sesuai dengan perintah Sultan Agung, memang menetap di Surabaya untuk membantu. Bagi dua orang ini, merupakan sahabat lama, akan tetapi mempunyai perjalanan hidup yang membuat pernah berdiri sebagai musuh. Sebab seperti sudah diceritakan dalam buku Atuan Dansari, waktu itu Madubala mengabdi kepada Mataram. Namun setelah yang menjabat sebagai Raja Gagak Rimang Pangeran Pekik, Madubala kembali lagi ke kandang justeru dirinya salah seorang tokoh Gagak Rimang. Di saat Pangeran Pekik belum tunduk kepada Mataram, kedudukan dua orang ini sebagai musuh. Akan tetapi sekarang kedudukan mereka kembali sebagai sahabat, setelah kedudukan Pangeran Pekik sebagai suami Ratu Wan Dansari. Itulah sebabnya maka sahabat lama ini, begitu asik bicara di bawah pohon. Namun perhatian Madubala segera tertarik, ketika ia melihat langkah perwira berwok yang bergegas. Tegurnya, hai, Jaladri. Nampaknya engkau tergesa-gesa. Apalah yang terjadi perwira berwok yang bernama Jaladri itu cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat. Sesudah itu dengan membungkut-bungkuk, ia menghampiri. Lalu ia duduk di atas tanah pada jarak kira-kira 3 meter, karena Madubala dan Hesti Wiro juga duduk ngelesot di atas tanah. Sesungguhnya ada hal yang akan saya laporkan kepada Bendara Tumenggung dan Udirjo, halal apakah itu desak Madubala yang cerdik. Ada dua orang yang mencurigakan, entah dari pihak mana, Jaladri menerangkan. Saya sendiri memang belum berhadapan muka. Akan tetapi dua orang prajurit telah tewas dan dua orang prajurit lagi roboh pingsan. Katanya mereka berhadapan dengan seorang pemuda tampan, dan seorang perempuan jelek. Dimanakah orang itu potong Madubala yang tak sabar lagi? Mereka di luar tembok kadipaten di bagian barat, ah, Jaladri berseru kaget dan melomo. Mendadak saja Madubala dan Hesti Wiro sudah melompat, bayangan mereka berkelebat, dalam waktu singkat telah lenyap. Diam-diam Jaladri bangga bahwa Surabaya memiliki beberapa tokoh sakti mandraguna. Sekalipun demikian Jaladri titik segera bangkit langsung menuju ke tempat Tumenggung dan Udirjo berada, sebab malam ini Tumenggung dan Udirjo lah sebagai atasannya. Tumenggung dan Udirjo kaget pula mendengar laporan itu. Katanya agak gugup. Jaladri, siapkan pasukan yang cukup kuat. Bagailah dua pasukan yang malam ini tugas jaga. Separuh tetap menjaga rumah kadipaten, dan separuh harus cepat menyusul ke sana bersama aku akan segera saya laksanakan Jaladri menyanggupkan diri. Tak lama kemudian pasukan yang jumlahnya lebih 40 orang, telah bergerak menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Jaladri. Akan tetapi Tumenggung dan Udirjo menjadi heran, ketika tiba di tempat tersebut, keadaan sepi saja. Jaladri, benar di tempat ini kahengkau diserang orang dengan daun pohon tanya Tumenggung dan Udirjo ragu-ragu. Tetapi tempat ini sepi saja, baik orang itu maupun kakang Madubala tidak ada. Apakah engkau tidak keliru tidak? Memang disinilah peristiwa itu terjadi, Jaladri menjawab dengan ada pasti. Apakah tidak mungkin musuh itu melarikan diri, karena tak kuasa melawan Paman Madubala dan Paman Hesti Wirotu menggung dan Udirjo mengangguk-angguk? Ya, mungkin mereka telah lari ketakutan. Akan tetapi sekalipun begitu, kamu semua jangan sembrono. Malam ini kamu harus berhati-hati, dan perondaan harus dilakukan terus-menerus. Hem, keadaan cukup genting. Siapa tahu mereka memang sengaja memusuhi Surabaya tetapi orang yang berani mengacau di sini, apakah sengaja mau membunuh diri Jaladri yang merasa bahwa Surabaya mempunyai beberapa orang sakti, setengah menepuk dada dan membanggakan diri. Hus, seorang prajurit tak benar menepuk dada dan membanggakan kekuatan. Sikap begitu akan membuat orang lengah tahu bentak Tumenggung dan Udirjo. Jaladri menundukkan muka, tidak berani membuka mulut, sekalipun dalam hatinya mengerut Tuh. Atas perintah Tumenggung dan Udirjo, kemudian pasukan ini kembali ke rumah Kadipaten. Namun untuk menjaga keamanan, malam ini tidak seorang pun diizinkan tidur. Perondaan di luar benteng terus dilakukan, di samping pula di beberapa tempat ditempatkan penyelidik. Tidak mengherankan apabila Tumenggung dan Udirjo dan pasukannya tidak bertemu dengan seorang pun, di tempat yang ditunjuk. Rara Inten adalah seorang yang cerdik. Ketika ia melihat dua bayangan orang yang berkelebat cepat ke arah persembunyiannya, ia berbisik kepada Ulam Sari agar berhati-hati. Dari gerakan mereka yang cepat dan gesit, jelas bahwa dua orang yang datang ini bukan sembarangan. Apakah Mbak Kiyu takut? Tanya Ulam Sari. Huh, siapa takut? Jawab Rara Inten kurang senang. Tetapi di dekat sarang lawan jika ingin selamat harus hati-hati. Apabila kita gegabah kita akan berhadapan dengan banyak lawan dan dikeroyok. Hei hei kalau begitu apakah kita pancing saja mereka ke tempat jauh bagus? Engkau cerdik sekali, adik Ulam Sari. Rara Inten memuji. Mari, mereka kita ajak balap lari. Hei hei bagus. Mari main kucing-kucingan dia mengucapkan kata-katanya ini, sengaja Ulam Sari berteriak sambil melompat turun dari dahan pohon. Kemudian langsung menghampiri Madu Bala dan Hesti Wiro, yang ketika itu sedang menyelidik dengan hati-hati. Tentu saja teriakan Ulam Sari itu membuat Madu Bala dan Hesti Wiro gembira. Sebaliknya, Rara Inten berseru tertahan menyaksikan kesembronoan Ulam Sari yang menuju ke arah mereka. Ia pun segera pula melayang turun dari dahan pohon. Ia menunjukkan diri kepada lawan, kemudian teriaknya, Jika kamu jantan sejati, kejarlah aku. Siapa takut sahut Madu Bala yang berangasan sambil melompat untuk mengejar Rara Inten? Akan tetapi Madu Bala segera melompat ke samping sambil berteriak tertahan, Aih, kurang ajar hei-hai-hik, kau kaget EJ, Ulam Sari sambil melompat ke arah Rara Inten yang telah lari memancing. Madu Bala menyumpah-nyumpah sambil mengerahkan kepandainya lari, mengejar Hesti Wiro yang sudah lebih dulu mengejar lawan. Madu Bala yang berangasan ini, gerakannya tadi terpaksa tertunda, akibat kenakalan Ulam Sari. Ternyata di saat gadis ini menyongsong Hesti Wiro dan Madu Bala, telah melemparkan tali yang kecil ke arah Madu Bala. Lemparan Ulam Sari tepat sekali, sehingga Madu Bala kaget ketika lehernya seperti tercekik. Baru setelah ia berhasil memutuskan tali yang hampir mencekik lehernya, Madu Bala dapat mengejar. Diam-diam baik Madu Bala maupun Hesti Wiro heran berbareng kagum. Mereka merupakan orang-orang tua jago lari. Akan tetapi mengapa mereka tidak berhasil mengejar dua orang muda itu? Walaupun mereka telah mengerahkan tenaga dan kepandain, jaraknya tetap saja. Dalam hati mereka bertanya, dari mana dan siapakah dua orang muda yang berani mengacau Surabaya ini? Dan akibatnya pula dua orang tokoh tua ini menjadi amat penasaran. Betapa malu hati mereka apabila sampai gagal menangkap pengacau itu. Maka walaupun mereka tahu telah dipancing menjauhi rumah Kadipaten, baik Madu Bala maupun Hesti Wiro tidak takut. Tak lama kemudian tibalah mereka di tepi laut yang jauh dari Surabaya. Rara Inten dan Ulum Sari telah menunggu ketika Madu Bala dan Hesti Wiro masih berlarian. Hem, kebetulan sekali desis Rara Inten geram. Apanya yang kebetulan tanya Ulum Sari? Orang yang wajahnya jelek itu adalah musuhku berbuyutan, Madu Bala. Berikan dia padaku, dan untuk engkau, lawanlah yang seorang melihat sinar mater Rara Inten yang menyinarkan nafsu membunuh itu, diam-diam Ulum Sari kaget. Mbak Kiyu, apakah malam ini engkau akan melakukan pembunuhan? Hem, manusia busuk itu harus kubunuh Mampu Serara Inten geram sekali. Dia itulah yang memfitnah aku dan guruku anjani di depan banyak orang. Dan saking malu, guruku setengah membunuh diri, ihaha engkau dilanda oleh dendam Mbak Kiyu hem, memang hidupku ini dipenuhi oleh dendam yang membara. Agaknya memang telah takdirku harus begitu, Ulum Sari sekalipun usianya masih muda, telah dapat berpikir jauh. Ia mengerti, orang yang mendendam tidak mungkin bisa dibujuk. Maka akhirnya gadis ini mengangguk setuju. Baiklah jika begitu. Biarlah aku melawan kakek yang kurus itu, gembira sekali Rara Inten kali ini. Sejak masuk ke Surabaya, ia sudah bercita-cita agar dapat bertemu dan berhadapan dengan Madubala, musuh bebu yutan itu. Dahulu, ketika berhadapan di atas geladak perahu, antara dirinya dengan Madubala sama-sama menderita luka. Akan tetapi sekarang ini, ia merasa pasti akan dapat mengalahkan Madubala dan membunuhnya. Selama dirinya belum berhasil membunuh mati Madubala, dirinya masih akan selalu dihantui arwah gurunya yang penasaran. Tidak lama kemudian Madubala dan Hesti Wirotiba di tempat itu hampir berbareng. Dua orang tua ini mendelik marah. Kemudian bentak Madubala keras, Hai bocah-bocah kurang ajar. Kamu berani mempermainkan kami. Huh, jangan salahkan aku, jika kamu harus mampus malam ini tanpa ada yang mengubur mayat muhem, Madubala yang sombong dan besar mulut sindir Rarainten dingin. Metsi Madubala terbelalak kaget, dan mengamati pemuda itu penuh perhatian. Bentaknya, Huh, siapakah hengkau anak muda yang lancang mulut? Hai hit agaknya matamu telah buta ejek Rarainten sambil melepaskan ikat kepalanya dan secepat kilat ikat kepala itu dikebutkan ke depan ke arah Madubala. Ikat kepala yang terbuat dari selembar kain satu meter persegi itu, menyambar ke depan menerbitkan angin dasyat. Dan sekalipun hanya selembar kain tetapi bahayanya tak kalah dengan senjata pedang. Haid Madubala melompat kaget menghindari sambaran ikat kepala yang menjulur panjang itu. Namun kakek wajah jelek ini kemudian ketawa bekakakan setelah mengenal Rarainten, yang tadi menyamar sebagai pemuda. Hahaha, bagus sekali. Ada ular mencari gebuk. Hehehe, tetapi kalau saja aku masih muda sayang pula jika mengebuk perawan secantik engkau ini. Hanya saja sayang, engkau perawan cantik yang sial. Usiamu makin menjadi tua, tetapi belum juga ada laki-laki yang meminangmu, Tar-tar. Siut, wuut ikat kepala dalam tangan Rarainten itu, mendadak saja meledak dua kali, menyambar ke arah Madubala. Agaknya Rarainten menjadi marah sekali, mendengar ucapan Madubala yang menghina itu. Akan tetapi karena ikat kepala itu kurang menguntungkan apabila dijadikan senjata, maka ikat kepala tersebut dibuang dan telah diganti dengan cambuk pusakanya. Tar-tar-tar. Haid cambuk itu meledak tiga kali dan menyambar ke arah Madubala. Kakek itu kaget dan melompat jauh. Kemudian pada tangan kanan Madubala pun, sekarang telah siap senjata tongkat berkait, senjata andalannya. Akan tetapi apa yang tadi diucapkan itu, Madubala memang sengaja untuk memancing kemarahan orang. Ternyata pancingannya berhasil, maka kakek yang suka ugal-ugalan ini sekarang berusaha menambah orang makin marah. Hai, Hesti Wiro. Tahukah engkau akan sejarah hidupku teriaknya sambil menghindarkan diri dari sambaran cambuk. Ketika itu Hesti Wiro memang belum mulai berkelahi dengan ulam sari. Maka kakek ini tertarik dan bertanya, bagaimanakah sejarah hidupmu sesungguhnya? Aku memang belum banyak tahu. Yang aku tahu tentang engkau serba sedikit saja, ketika engkau mengabdi ke Mataram, dan menyamar sebagai seorang gagu. Hehehe, Sengaja aku menyamar sebagai orang gagu, agar orang tidak tahu jalan hidupku. Hai, Hesti Wiro. Tahukah engkau, bahwa gadis ini anakku sendiri? Aku tak percaya Hesti Wiro kaget dan heran. Kau tak percaya, bocah ini lahir dari hubungan gelap antara aku dengan Anjani Tartartartar. Kata-kata Madubala ini terputus oleh sambaran cambuk Rarainton yang amat dasyat. Dan membuat Madubala harus sibuk dalam usahanya menghindarkan diri. Rara Inten sudah marah bukan main. Sebab lagi-lagi kakek wajah jelek ini memfitnah dirinya, dan memfitnah gurunya yang sudah tiada. Mengapa orang yang sudah meninggal cukup lama, masih juga diburuk-burukan dan difitnah? Nah, maka dalam marahnya ini, timbul tekatnya, bahwa kali ini antara dirinya dengan Madubala harus mengadu jiwa, dan entah siapa yang harus mampus malam ini. Ulam sari yang masih berdiri itu pun menjadi tidak senang mendengar ucapan Madubala. Sebab Rara Inten tadi, baru saja mengemukakan tentang fitnah itu. Ternyata sekarang kakek wajah jelek ini mengulang fitnahnya lagi. Sekalipun ia tidak tahu akan persoalan ini, ulam sari menjadi tidak senang. Mengapa seorang kakek, membuka mulut sembarangan di depan orang? Dan kalau toh soal itu benar mengapa pula harus dibeber di depan orang setiap kesempatan? Kalau toh Rara Inten merupakan anaknya di luar nikah, seharusnya Madubala sendiri sebagai ayah harus merasa malu. Mengapa sebagai ayah tidak bertanggung jawab? Sebagai seorang perempuan pula, ulam sari merasa terhina dan marah. Maka diam-diam timbul pula keinginannya untuk menghajar kakek lancang mulut ini. Dalam marahnya, Hesti Wiro lah yang menjadi sasarannya. Ulam sari melengking nyaring, dan tiba-tiba sudah menyerang Hesti Wiro. Heit Hesti Wiro memekik sambil melompat untuk menutupi rasa kagetnya. Sama sekali tak pernah diduganya, secepat itu gerak tangan gadis wajah jelek ini. Hampir saja dirinya menderita rugi, kalau lambat sedikit gerakannya. Hei hei, engkau kaget EJ, ulam sari yang memang wataknya riang itu. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran, jangan suka merendahkan orang muda, huh orang muda yang sombong, dengus Hesti Wiro tersinggung. Bagaimanapun dirinya termasuk pengawal rahasia Mataram yang tinggi kedudukannya. Maka kaget ini menjadi marah, atas sikap gadis wajah jelek ini. Hai si jelek. Katakan dahulu sebelum mampus di tangan Hesti Wiro, airh, agaknya engkau pengawal rahasia Mataram yang disohorkan orang sakti Mandraguna itu. Hem, tidak taunya hanya macam ini saja orangnya. EJ, ulam sari tanpa mau memperkenalkan namanya. Kurang ajar kau. Sebelum engkau mampus, mintalah pamit dahulu kepada ayah bundamu bentak Hesti Wiro sambil melancarkan serangan tangan kosongnya. Angin yang dasyat menyambar mendahului datangnya pukulan. Akan tetapi, untuk kedua kalinya kakek ini terbelalak kaget berbareng heran. Gerakan gadis wajah jelek ini cepat bukan main, sehingga serangannya hanya mengenakan tempat kosong. Bukan aku yang mampus, tetapi engkau lah, kakek kurus. Maka sebelum tiba ajalmu, pamitlah dahulu engkau kepada istri dan cucu-cucumu. Hihik, sungguh kasihan engkau kakek, engkau harus mampus di tangan orang yang pantasnya menjadi cucumu sendiri. Hiat Hesti Wiro tidak menjawab tetapi kembali melancarkan serangannya. Gerakan tangan Hesti Wiro yang tidak terduga cepatnya itu, membentuk cengkeraman ke arah bagian tubuh yang berbahaya. Seakan dua tangan itu mendadak saja berubah menjadi belasan tangan yang sama bahayanya, menyambar-nyambar tanpa ampun lagi. Ayuh akan tetapi tiba-tiba Hesti Wiro memekik tertahan saking heran. Entah bagaimana caranya gadis itu bergerak tiba-tiba ia merasa telah diserang dari arah belakang. Sebagai seorang yang telah banyak kali berkelahi melawan musuh berat, kakek ini sadar bahwa lawannya yang masih muda ini, dapat bergerak ringan sekali seperti kapas. Tetapi di luar tahu Hesti Wiro, bahwa sesungguhnya ulam sari kagum juga akan kecepatan gerak tangan dan tenaga serangan yang terkandung dalam serangan itu. Sebab serangan tersebut mengandung kekuatan hebat sekali seperti pusaran, yang sulit untuk ditembus. Dan ulam sari baru dapat melepaskan diri dari pusaran tenaga itu, setelah ulam sari melenting tinggi di udara dan menggunakan kesempatan menyerang dari belakang. Hesti Wiro marah bukan main. Tahu-tahu di tangan kakek itu, telah terpegang sepasang senjata tombak Trisula pendek. Ia membalikan tubuh sambil menyerang. Mampuslah teriaknya nyaring. Tetapi serangan tak terduga itu lagi-lagi tak berhasil mengenai sasarannya. Sekalipun begitu, ulam sari tidak berani semibrono lagi. Begitu lawan telah menggunakan senjata, ia pun segera menggunakan senjatanya. Selembar ikat pinggang yang cukup panjang. Melihat itu Hesti Wiro mengerutkan alis dan heran. Mengapa bocah kemarin sore ini, melawan kakek bangkotan hanya bersenjata ikat pinggang? Bagaimanapun kakek ini merasa malu apabila dituduh sebagai seorang tua yang mencari menang sendiri. Hardiknya, hai bocah. Jangan engkau main-main. Ambillah senjata mu hei-hai-hik, ulam sari yang suka tertawa itu cekikikan. Aku bukan menghina engkau, kakek yang baik. Akan tetapi senjataku memang ikat pinggang ini saja. Lahm aku sudah memperingatkan engkau. Jangan salahkan aku jika tombak terisulaku ini melubangi tubuhmu tetapi sebaliknya janganlah kakek penasaran, kalau ikat pinggangku ini nanti membuat tubuhmu babak belur. Hei-hik, siut. Wut Hesti Wiro menjadi marah dan telah menyerang dengan sepasang tombak terisula pendek itu. Sambaran senjata itu cepat dan bertenaga kuat. Angin sambarannya saja kuasa membuat kulit tubuh terasa nyeri, akan tetapi dengan gesit dan cepat tanpa kesulitan, ulam sari menghindari sambaran senjata kakek itu. Dan menyusul kemudian terdengarlah suara, plak. Plak Hesti Wiro kaget dan terbelalak. Mimpi pun tidak bahwa sepasang senjata terisulangnya terpental menyeleweng, begitu ditangkis oleh ikat pinggang yang lemas itu. Haid kakek ini kaget sambil menangkis dengan senjatanya, ketika tahu-tahu ujung ikat pinggang itu seperti hidup, menyambar ke arah kepalanya. Sadarlah Hesti Wiro, bahwa perempuan berwajah jelek ini bukanlah bocah sembarangan. Tetapi bocah setan yang berbahaya. Sadar bahwa lawannya yang muda ini bocah luar biasa, ia tidak ragu-ragu lagi dalam melancarkan serangan-serangannya. Sepasang tombak terisulangnya itu, sekarang dengan gencar menghujani serangan di samping menangkis sambaran ikat pinggang. Dua orang kakek dan dua orang gadis ini, sekarang telah terlibat dalam perkelahian sengit yang mendebarkan jantung. Mereka justru berkelahi di tepi laut yang sepi, jauh dari manusia lain. Maka apabila mereka mendapat luka maupun mati terbunuh, kiranya tidak akan ada orang yang merawat. Bagaimanapun perkelahian antara Hesti Wiro melawan Ulam Sari, masih kalah seru apabila dibanding dengan perkelahian antara Madubala dengan Rara Inten. Tidik dua orang ini justru musuh lama, dan merupakan musuh bebu yutan pula. Maka sambaran senjata masing-masing selalu berusaha membunuh. Tongkat Madubala yang mempunyai kaitan tajam pada ujungnya itu, menyambar dasyat. Sebaliknya cambuk Rara Inten pun meledak-ledak dan menyambar-nyambar seperti ular hidup. Rara Inten penuh semangat menghujani serangan kepada Madubala. Perempuan ini penuh keyakinan, bahwa malam ini akan dapat merobohkan Madubala. Sebab apabila dibandingkan dengan keadaannya setahun yang lalu, Rara Inten merasa bahwa dirinya telah memperoleh kemajuan pesat. Diluar tahu Rara Inten, bahwa selama ini Madubala memperoleh kemajuan berkat bimbingan pangeran Pekik. Maka di saat berkelahi ini, Madubala pun merasa, yakin akan dapat merobohkan Rara Inten. Tar-tar, siut-siut, plak-plak sambaran tongkat dan cambuk bertemu di udara. Dua-duanya tampak terhuyung mundur. Namun sesaat kemudian mereka telah saling labrak lagi lebih dasyat. Mereka tidak menghiraukan lengan tergetar dan isi dada terguncang. Dendam yang membara dalam dada, membuat mereka lupa bahaya. Berkali-kali dua senjata itu bertemu dan berbenturan. Dan berkali-kali pula mereka terpental mundur, kemudian bertempur lagi amat hebat. Heit, hiat, terdengar seruan tertahan dari mulut Madubala, tetapi segera disusul oleh bentakannya dan senjata tongkat itu menyambar dasyat. Tar-tar-tar ujung cambuk Rara Inten meledak-ledak di udara, perempuan ini marah dan penasaran bukan main. Ilmu cambuk samber nyawa, belum juga berhasil mencabut nyawa Madubala. Dua orang itu rasa marahnya makin tambah setelah peluhan jurus bertempur, kedudukannya masih juga seimbang. Diam-diam Madubala mengakui, kalau saja dirinya tidak memperoleh gemblengan pangeran Pekik, kiranya malam ini takkan mampu melawan perempuan ini. Pantas saja waktu itu, Rara Inten dengan senjata cambuknya dapat merajai gelanggang pertandingan di Pondok Beligo. Pengalamannya yang puluhan tahun lamanya, pengetahdannya tentang macam-macam ilmu, seakan ia ada gunanya sama sekali berhadapan dengan ilmu cambuk Rara Inten. Bukan saja gerak ilmu cambuk itu cepat bukan main, tetapi juga arah sasarannya tidak terduga sama sekali. Kalau saja dirinya tidak luas pengalaman, kiranya telah berkali-kali dirinya terhajar oleh ujung cambuk itu. Namun bukanlah Madubala kalau cepat kewalahan menghadapi sambaran cambuk Rara Inten ini. Senjata tongkatnya itu seakan berubah menjadi hidup. Pengetahuannya mengenai ilmu tata kelahi dari beberapa perguruan, malam ini benar-benar memberi keuntungan kepada kakek ini. Sehingga seringkali Rara Inten hampir tertipu. Untung senjata Rara Inten lebih panjang, hingga dapat menolong diri tanpa kesulitan malam telah larut. Angin laut berhembus kuat tak pernah henti, menyebarkan hawa yang dingin. Namun empat orang yang sedang berkelahi ini sama sekali tidak merasa dingin, malah peluh yang membasahi tubuh pun seperti air panas, sepanas hati masing-masing yang belum berhasil merobohkan lawan. Kedudukan Rara Inten dan Madubala sulit diduga siapakah yang akan menang. Berbeda dengan keadaan ulam sari dan hesti wiro. Makin lama makin nampak bahwa kedudukan gadis wajah jelek itu dapat mengatasi kakek itu. Berkali-kali sepasang tombak terisulah hesti wiro yang menyambar terpental membalik, terpukul oleh hujung ikat pinggang ulam sari. Plak-plak-plak, air hesti wiro berseru kaget sambil terhuyung mundur, dadanya tampak kembang kempis sedang pundak kiri terasa sakit bukan main. Untung juga pukulan ujung ikat pinggang itu meleset, sehingga sekalipun terasa sakit tetapi tidak menyebabkan cedera kalau tidak mengalami sendiri, kiranya kakek ini sulit percaya. Sepasang tombak terisulahnya tadi, begitu tertangkis oleh hujung ikat pinggang terpental hebat. Belum juga bilang rasa kagetnya, pundak kirinya telah terpukul oleh hujung ikat pinggang yang lain. Sambaran ujung cambuk itu sama sekali tidak terduga, sehingga hesti wiro tak sempat menghindarkan diri. Namun sungguh mengherankan. Dan kakek ini hampir tidak percaya kepada apa yang dialami sendiri. Mengapa sebabnya perawan wajah jelek itu tidak meneruskan serangannya di saat ia tadi kaget? Tetapi bagaimanapun apa yang baru dialami tadi, membuat kakek ini marah. Bocah yang menghadapi dirinya sekarang ini ibarat cucunya. Mungkinkah dirinya harus kalah melawan bocah ini? Maka sambil menggeram keras sekali, kakek ini kembali melancarkan serangan-serangannya yang dirasyat. Sepasang tombak trisula yang tajam itu, saking cepatnya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Seluruh penjuru telah dikuasai sinar senjata yang tajam itu, dan tidak memberi kesempatan kepada ulam sari untuk menyelamatkan diri. Nampaknya memang benar gadis itu terkurung oleh sinar senjata dan sambaran angin yang berputar. Hesti Wiro gembira dan ia percaya penuh bahwa gadis itu takkan kuasa lagi membela diri. Akan tetapi ternyata melesetlah dugaan Hesti Wiro. Sebab bocah berwajah jelek yang tampaknya telah tak kuasa melepaskan diri dari jangkauan sinar senjatanya itu, tidak hanya berdiam diri. Ikat pinggang yang dipegang di tengah itu, dua ujungnya seperti hidup. Gerakannya nampak cepat tetapi indah seperti orang yang menari namun kuasa menahan setiap sambaran senjata Hesti Wiro. Hingga sepasang tombak trisula itu, setiap menyambar akan segera terpental dan menyelawing. Di saat itu terdengar suara maduala yang menggeram. Lalu terdengar bentakannya menggeledek, Mampus kau. Belum juga lenyap suara bentakan maduala terdengar pula bentakan Rara Inten, kaulah yang mampus terplak, terangpuk dua orang yang semula berkelai cepat dan sengit itu, sekarang terhoyung mundur. Muka maduala yang jelek itu sekarang makin tampak menyeramkan oleh noda darah. Maduala telah menderita luka yang cukup merugikan. Sebab metu kirinya telah pecah oleh sambaran cambuk Rara Inten. Hingga kalau kemudian hari metu itu dapat disembuhkan lagi kiranya maduala menderita buta sebelah matanya. Tetapi sebaliknya Rara Inten pun menderita rugi yang tidak ringan. Tongkat maduala yang mempunyai ujung kaitan tajam berhasil mematahkan tulang pundak Rara Inten yang kanan. Hingga lengan perempuan ini sekarang terkulai ke bawah dan darah merah mengucur membasai baju. Lengan kanan Rara Inten yang luka itu sekarang tak dapat dipergunakan berkelai lagi, sehingga cambuknya beralih ke tangan kiri, apa yang baru saja terjadi, bukan lain oleh kenekatan maduala. Setelah berkelai cukup lama, madu bala menerobos masuk ke dalam jangga kawan sambaran cambuk Rara Inten. Usaha madu bala yang nekat ini memang diluar dugaan Rara Inten. Sehingga berhasil melukai Rara Inten. Akan tetapi ternyata hasilnya ini harus ditebus dengan mahal. Sambaran ujung cambuk Rara Inten yang tak terduga-duga telah memecahkan metu kirinya. Madu bala menggeram keras sekali saking sakit dan marahnya. Lalu tanpa menghiraukan mukanya yang berlepotan darah, kakek ini telah menerjang maju lagi dengan senjatanya. Mampus kau! Mampus kau! Terjangan madu bala yang seperti harimau terluka ini, memang cukup merepotkan Rara Inten. Apapula sekarang ia harus memela diri dan menyerang menggunakan tangan kiri, dan pundak yang terluka itu pun terasa sakit untuk bergerak. Untuk memela diri, Rara Inten terpaksa menggunakan kegesitannya bergerak. Tangan kirinya yang memegang cambuk karena kurang biasa gerakannya kaku sehingga dapat dihalau oleh madu bala dengan gampang. Akibatnya pula gadis ini sekarang harus memela diri sambil mundur. Walaupun dirinya sendiri sibuk melayani Hesti Wiro, namun Ulam Sari sempat pula melirik dan melihat kesulitan Rara Inten. Sebagai teman seperjuangan membela giri, tentu saja Ulam Sari takkan membiarkan Rara Inten roboh di tangan madu bala. Dan lebih lagi kakek wajah jelek itu telah membuat hatinya sakit. Maka apapun yang terjadi, ia harus dapat membela dan menyelamatkan Rara Inten. Begitu memperoleh pikiran, secepatnya dilaksanakan. Gerakan ikat pinggang itu tiba-tiba berbah. Plak-plak tar siut, plak, buk, tar, tar. Hesti Wiro terpaksa harus melompat mundur untuk menghindarkan diri dari sambaran ujung ikat pinggang Ulam Sari, setelah sepasang senjatanya terpental oleh pukulan ujung ikat pinggang bocah itu. Akan tetapi justru mundurnya kakek ini, menimbulkan akibat yang tidak terduga. Madu bala yang tinggal dapat melihat dengan sebelah metu ini, perhatiannya tercurah ke arah Rara Inten yang terdesak. Ia sampai kurang waspada oleh sambaran ujung ikat pinggang Ulam Sari dari arah kiri. Sebagai seorang tua yang mempunyai pendengaran tajam sekali, Madu bala memang merasa adanya sambaran angin dari sebelah kiri. Namun kakek yang suka sembrono ini menganggap bahwa gadis wajah jelek itu tidak berbahaya. Sambaran ujung ikat pinggang itu, ia tangkis dengan tangan kiri sedang tongkat pada tangan kanan masih terus mendesak Rara Inten. Tetapi justru kesembronoannya ini yang menyebabkan ia celaka. Ujung ikat pinggang Ulam Sari itu seperti hidup. Begitu tertangkis tidak terpental, melainkan malah melibat pergelangan tangan kirinya. Di saat Madu bala kaget, ujung ikat pinggang yang lain telah memukul punggung secara telak. Dan di saat tubuh Madu bala terhuyung, ujung cambuk Rara Inten telah menyambut dua kali berturut-turut menyambar kepala. Masih untung kakek ini dapat menangkis dengan tongkatnya. Akan tetapi secara tak terduga, ujung ikat pinggang Ulam Sari telah memukul pundaknya dari belakang. Untung di saat itu Hesti Wiro dengan menggeram keras telah menerjang ke arah Ulam Sari. Hingga gadis wajah jelek ini terpaksa melepaskan tangan kiri Madu bala, menyambut lawan lama. Lalu Hesti Wiro dan Ulam Sari telah berkelahi lagi dengan sengit. Bantuan Ulam Sari yang hanya singkat itu, ternyata membuat Madu bala banyak menderita rugi. Tulang pundaknya yang kanan patah oleh pukulan ujung ikat pinggang Ulam Sari. Hingga tangan kanan tak lagi dapat dipergunakan berkelahi, dan kakek ini menggunakan tangan kiri menggantikan kedudukan tangan kanan. Maka perkelahian antara Rara Inten dan Madu bala itu, sekarang menjadi berimbang lagi. Sebab dua-duanya sekarang harus berkelahi menggunakan tangan kiri. Ternyata Ulam Sari yang wajahnya jelek bukan main ini, seperti gadis setan saja sepak terjangnya. Begitu melihat Rara Inten menderita patah tulang pada pundak yang kanan. Ulam Sari membalas pula mematahkan lengan kanan Madu bala dan sekarang gadis ini kembali berhadapan dengan Hesti Wiro. Ikat pinggang gadis itu menyambar-nyambar dasyat. Berkali-kali sepasang tombak terisulah Hesti Wiro terpental menyeleweng oleh sambaran ikat pinggang itu. Membuat Hesti Wiro penasaran dan heran bukan main. Mengapa tenaganya yang telah ia latih puluhan tahun lamanya itu, tidak kuasa berhadapan dengan tenaga seorang bocah yang belum berumur 20 tahun? Diluar tahu Hesti Wiro, bahwa sekarang ini ia berhadapan dengan ilmu meminjam tenaga. Makin keras Hesti Wiro menyerang dan mengerahkan tenaganya makin kuatlah tenaga yang membalik ke arah dirinya sendiri. Akibatnya walaupun dalam hal tenaga Ulam Sari tidak mampu menandingi Hesti Wiro, akan tetapi dengan ilmu meminjam tenaga ini Ulam Sari dapat memukul balik tenaga lawan. Sesungguhnya Hesti Wiro ini beruntung pula, berhadapan dengan Ulam Sari sekalipun seorang gadis berusia muda, akan tetapi ia begitu patuh kepada pesan kakeknya dan juga gurunya bahwa apapun alasannya, membunuh sesama manusia tidaklah baik. Maka setiap sasaran serangan gadis ini, selalu menghindarkan bagian tubuh yang mematikan. Kalau saja ia berhadapan dengan Rara Inten, nyawanya tentu terancam oleh bahaya. Tetapi justru kepatuhan Ulam Sari akan pesan kakeknya yang tidak boleh membunuh itu, membuat Ulam Sari tidak lekas dapat menundukan lawan. Padahal gerak serangan Hesti Wiro selalu berusaha untuk merobohkan dan membunuhnya. Tar-tar plak ujung ikat pinggang Ulam Sari meledak-ledak di atas kepala Hesti Wiro. Di saat Hesti Wiro sibuk menghindar dan menangkis sambaran ujung ikat pinggang itu tiba-tiba plak dan kakek ini meringis kesakitan, punggungnya telah terpukul ujung ikat pinggang. Walaupun punggung itu tidak terluka tetapi pukulan ujung ikat pinggang itu menimbulkan rasa nyeri dan panas. Maka dengan mengeram keras kakek ini menerjang maju. Sayang senjatanya kalah panjang sehingga sepasang senjata itu terpukul menyeleweng oleh hujung ikat pinggang. Bagaimanapun kakek itu menjadi sibuk. Plak bukcus, auh dak suara keluhan itu mengejutkan Ulam Sari dan Hesti Wiro. Tanpa berjanji, masing-masing telah melompat mundur. Ketika mereka melihat ke arah Madubala dan Rara Inten, tiba-tiba saja wajah dua orang ini pucat dan kaget. Ternyata Rara Inten maupun Madubala telah menggelep tak tidak bergerak. Agaknya dua orang lawan itu telah menderita luka berat, atau malah sudah mati. Mendadak saja Ulam Sari melengking nyaring dan menyerang Hesti Wiro. Gadis wajah jelek ini, kiranya menjadi marah sekali melihat Rara Inten roboh tak bergerak dan khawatir kalau sudah mati. Hesti Wiro kaget atas serangan mendadak itu. Ia telah berusaha membela diri menangkis dengan serasang tombak terisulanya, dengan gerakan memutar untuk dapat melihat ujung ikat pinggang gadis itu. Maksudnya dengan ketajaman tombak bermata tiga itu, akan dapat memutuskan ikat pinggang lawan. Tetapi sayang sekali, Hesti Wiro kalah cerdik dengan Ulam Sari. Tahu-tahu ujung ikat pinggang yang lain telah menyambar ke bawah melilit kaki, dan sebelum kakek ini sempat memberatkan tubuh, kakek ini telah berteriak kaget dan roboh. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Ulam Sari untuk melompat ke arah Rara Inten. Lalu dengan tangkas, Rara Inten telah dipondong dan dibawa lari. Hesti Wiro meringis kesakitan karena pantatnya sakit. Akan tetapi ketika teringat kepada Madubala yang sudah mengeletak, kakek ini lupa akan sakitnya sendiri, melompat dan kemudian menyambar Madubala di bawah lari. Kakek ini sadar bahwa Madubala menderita luka amat berat. Untuk itu secepatnya ia harus sampai di rumah Kadipaten Surabaya, dan mohon pertolongan kepada Pangeran Pekik. Setiap orang telah tahu benar bahwa Pangeran Pekik bukan saja seorang sakti mandraguna. Akan tetapi juga seorang ahli pengobatan yang termasyur, amat pandai. Fajar telah tiba ketika Hesti Wiro masuk ke pintu gerbang rumah Kadipaten. Kedatangan Hesti Wiro yang memondong Madubala itu, tentu saja mengejutkan semua prajurit yang berjaga. Namun demikian mereka hanya melihat dengan heran dan kaget. Tidak seorang pun berani bertanya maupun menegur. Sungguh kebetulan bahwa ketika itu yoga suara telah bangun. Kakek ini seperti biasa setiap pagi. Begitu bangun tidur, ia selalu berjalan-jalan menghirup udara pagi hari. Kakek ini menjadi kaget ketika melihat datangnya Hesti Wiro sambil memondong seseorang. Maka yoga suara menghampiri, dan dengan gugup bertanya, Siapa yang kau pondong itu ai? Cepat, cepat laporkan kepada Gusti Pangeran. Oh haha. Madubala, dia membutuhkan pertolongan beliau, sahut Hesti Wiro gugup sambil terus berlarian menuju pendapa. Betapa kaget yoga suara tak dapat dilukiskan. Ada apa dengan Madubala? Dan dari mana pula sepagi ini Hesti Wiro pergi? Yoga suara cepat melompat dari menerobos masuk ke belakang. Waktu itu Pangeran Pekik justru telah bangun sambil memondong putrinya, Ia menjadi kaget melihat yoga suara menghampiri dan bergegas. Ada apakah sepagi ini tegur Pangeran Pekik Gusti? Oh haha Gusti, Madubala menderita luka berat mohon pertolongan, sahut yoga suara gugup. Aih! Madubala Pangeran Pekik kaget sekali, dan cepat masuk ke dalam, memberikan putrinya kepada pengasuh. Lalu Pangeran ini bergegas menuju pendapa. Setiba di pendapa, Madubala telah dibaringkan di atas lantai, dan Hesti Wiro maupun yoga suara sibuk membersihkan darah yang berlepotan pada muka dan leharnya. Ah haha, Matthew kirinya pecah dresis Pangeran Pekik dengan hati terharu. Bagaimanapun orang tua ini, besar sekali jasanya terhadap dirinya. Tentu saja Pangeran Pekik menjadi kaget dan khawatir sekali. Matthew yang pecah itu diperiksanya. Tetapi Pangeran Pekik menggelengkan kepalanya. Pertanda bahwa, Matthew Madubala tidak mungkin dipulihkan lagi. Akan tetapi ketika Pangeran Pekik mulai memeriksa dengan teliti pada pundak dan tengkutnya, pangeran ini berjingkrak kaget. Pundak Madubala remuk oleh pepukulan benda lemas. Dan bisa diduga oleh hujung cambuk. Akan tetapi kalau luka di tengkutnya itu. Dia belum dapat menduga sebabnya. Hai, apakah Madubala berkelahi dengan rara intenseru Pangeran Pekik tertahan sambil mengamati Hesti Wiro? Yoga suara terkejut. Dan Hesti Wiro mengiakan. Benar, Gusti, tetapi bagaimanapun Hesti Wiro heran. Apakah sebabnya Pangeran Pekik ini begitu melihat lukanya, telah dapat menentukan lawan Madubala? Pangeran Pekik menghela nafas panjang. Ia menjeleng-gelengkan kepalanya, dan mendadak saja dari pelupuk matanya menitik air mati berlinangan. Melihat itu Hesti Wiro dan Yoga suara kaget. Akan tetapi dua orang ini tidak berani bertanya dan hanya menunggu perkembangan. Di saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah orang yang ringan. Kemudian terdengarlah seruan yang halus dan kaget, airh, kangmas. Ada apakah guru? Oh haha dia, dia terluka tanda seru Pangeran Pekik tidak membuka mulut. Tetapi air matanya terus mengalir deras membasai pipi. Melihat itu, sebagai seorang wanita yang cerdik segera bisa menduga keadaan Madubala. Jelas bahwa suaminya tidak sanggup lagi menyelamatkan nyawa gurunya. Kalau suaminya saja yang terkenal sebagai seorang tabib amat pandai tak sanggup menolong apalagi yang lain. Maka puteri ini tidak membuka mulut lagi, dan mendekati suaminya. Sebagai seorang istri yang sudah cukup kenal akan watak suaminya yang halus dan yang perasa ia membiarkan suaminya menangis seperti itu. Lebih-lebih ia tahu bahwa di antara tokoh gagak rimang, kakek wajah jelek bernama Madubala ini merupakan orang terdekat setelah yoga suara. Makara Tuhan dan Sari tahu belaka, betapa sedih hati suaminya ini. Ketika itu jari tangan Pangeran Pekik sedang memijatna di pergelangan tangan Madubala. Wajah Pangeran ini pucat sambil menahan isat. Sebaliknya wajah Madubala yang jelek itu, makin lama menjadi agak kehitaman dan napasnya tinggal satu-satu. Metu yang kanan terpejam, adapun metu kiri yang pecah tampak mengerikan. Ih tiba-tiba terdengar seruan tertahan dari mulut Ratuan dan Sari. Kang Mas Nih, Tengkuk Guru, ahaha, apakah dia berkelahi dengan Rarain Ten? Air, kejam benar dia. Sudah merusakkan matanya masih juga sanggup membunuh dengan cengkeraman iblis itu, Pangeran Pekik yang amat sedih tidak membuka mulut, hanya menganggukan kepalanya. Ksatria berhati emas ini membiarkan air matanya terus mengalir, lalu memejamkan metu dan duduk bersilah. Jari yang semula menekan urat nadi itu sekarang dilepaskan kemudian telapak tangan kiri ditempelkan pada dada, sedang telapak tangan yang kanan ditempelkan pada punggung. Diam-diam Pangeran Pekik telah menyalurkan hawa saktinya, guna berusaha menyelamatkan nyawa Madubala. Adapun Ratuhan dan Sari berdiam diri pula dan menghela napas panjang berkali-kali. Sedang hesti wira maupun yoga suara berdiam diri pula akan tetapi hati dua orang kakek ini terasa tegang bukan main. Sekalipun begitu, diam-diam dua kakek ini heran, mengapa begitu melihat luka pada tengkuk Madubala, sudah dapat menduga secara tepat tentang lawan Madubala. Memang tidak aneh kalau Ratuhan dan Sari dapat menduga tepat sekali, begitu melihat luka pada tengkuk Madubala. Luka cengkeraman dari lima kuku jari yang tajam dan beracun. Sebab dahulu dirinya pernah mengalami menderita keracunan oleh cengkeraman kuku jari tangan Rara Inten. Kalau saja dirinya tidak memperoleh pertolongan Pangeran Pekik yang ahli dalam bidang pengobatan, kiranya dirinya tidak akan dapat tertolong lagi jiwanya. Ternyata peristiwa yang telah lama berlalu itu sekarang terulang lagi. Dan sekarang giliran Madubala yang harus menderita oleh cengkeraman Rara Inten, baka jaka Pekik oleh pengarang yang sama. Dalam keadaan yang tenang ini, Pangeran Pekik dapat menyalurkan tenaga secara lancar. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara audih, dan dari mulut Madubala keluar darah kental yang hitam. Metu yang tinggal sebelah kanan itu terbuka sebentar. Bibir Madubala yang menghitam itu bergerak-gerak, akan tetapi tidak terdengar suraranya. Namun sebentar kemudian metu itu tertutup lagi untuk selama-lamanya, berbareng dengan pelayangnya nyawa entah kemana. Sayang, aku tak dapat menyelamatkan nyawanya, Desis Pangeran Pekik, kemudian ia terseduh-seduh menangis. Melihat itu, betapa rasa ternyuh dan sedih Ratu Wan dan Sari. Bagaimanapun Madubala sudah besar sekali jasanya, baik kepada dirinya maupun suaminya. Namun apa harus dikata kalau yang maha tinggi telah menghendaki? Manusia hidup karena dia, dan kalau dia telah memanggil kembali siapakah dapat menghindar? Akan tetapi Ratu Han dan Sari mengeraskan hati, agar tidak meruntuhkan air metu seperti suaminya. Walaupun dia merasa kehilangan namun Ratu Han dan Sari berusaha menekan perasaannya. Yoga suara juga berdiam diri, dan hanya menghela nafas berkali-kali. Tetapi Hesti Wiro yang merasa bertanggung jawab atas kematian Madubala ini, dalam hati menyesal bukan main. Kalau saja tadi tidak mengejar dua orang perempuan muda itu, kiranya Madubala tidak akan menjadi korban. Paman Madubala Ohaha, aku amat menyesal sekali tidak kuasa menyelamatkan nyawamu, pangeran pekik mengeluh di tengah-tengah sedu. Aku belum dapat membalas jasa-jasamu, ternyata engkau telah mendahului, Kang Mas, sudahlah, hibur Ratu Wan dan Sari. Apa harus dikata kalau Tuhan menghendaki lain? Hanya yang membuat aku heran dan tak mengerti, mengapa sebabnya guru berkelahi dengan Rara Inten Gusti, ampunilah hamba kata Hesti Wiro. Tadi malam hamba dan Madubala memperoleh laporan tentang hadirnya dua orang mencurigakan, dan telah membunuh dua orang prajurit. Maka hamba dan Madubala kemudian meninjau ke tempat itu, lalu diceritakan oleh Hesti Wiro apa yang terjadi. Semua diceritakan tanpa tedeng aling-aling juga tentang dirinya yang tidak berdaya menghadapi seorang perempuan muda berwajah jelek. Namun demikian kiranya Madubala belum tentu kalah, apabila gadis wajah jelek itu tidak membantu. Mendengar laporan Hesti Wiro ini, baik Ratu Wan dan Sari, Pangeran Pekik maupun Yoga suara heran. Siapakah gadis berwajah jelek yang agaknya malah lebih sakti dibanding dengan Rara Inten itu? Pada mulanya Ratu Han dan Sari maupun Pangeran Pekik menduga bahwa gadis wajah jelek itu bukan lain salindri. Akan tetapi ketika Hesti Wiro menyatakan bahwa gadis wajah J1F itu masih amat muda, maka suami istri ini tak dapat menduga, siapakah gadis itu. Tiba-tiba Ratu Han dan Sari teringat kepada gadis muda murid Sindhu, yang berhasil mengalahkan Rekso Gati dan Sawung Rana. Mungkinkah gadis itu murid Sindhu desi serat Tuhan dan Sari sambil berpikir? Namun kemudian pendapatnya itu dibantah sendiri. Ah, tetapi menurut laporan Rekso Gati, gadis murid Sindhu itu wajahnya cantik. Kalau begitu, siapa di Agusti, walaupun hamba hanya sempat bertemu satu kali, kiranya hamba masih dapat mengenalnya, kata Hesti Wiro. Dia terang bukan murid Sindhu, sekalipun merupakan gadis Sakti Mandraguna. Namun hamba pun tak dapat menduga dari manakah asal lusul gadis J1F itu. Hem, terdengar pangeran pekik mengeluh, aku menyesal sekali mengapa sebabnya Rara Inten masih juga tetap mengenas macam itu. Apakah salah Paman Madubala? Dan apapun salah gagak Rimang, sehingga dia tetap saja memusuhinya begitu membicarakan Rara Inten, mendadak saja Ratuhan dan Sari teringat akan pengalamannya waktu dulu. Oleh kecurangan Rara Inten, dirinya yang tidak bersalah telah dituduh oleh pangeran pekik mencuri sepasang pedang pusaka, Jati Ngarang dan Jati Sari. Dan oleh hasil tipu muslihat Inten pula, menyebabkan ayah angkat suaminya yang bernama Kreti Windu itu, harus menderita sebagai tawanan di pondok beligo. Teringat akan semua itu, timbul lagi rasa bencinya kepada perempuan itu. Sindirnya, Hem, salah siapa? Perempuan itu menjadi manja dan ganas, pangeran pekik mengangkat mukanya menatap istrinya sejenak. Ia menghela nafas pendek justeru apa yang diucapkan istrinya itu tidak terbantah. Diam-diam pangeran pekik menyesali dirinya sendiri, mengapa dirinya tidak bisa tegah hati kepada Rara Inten. Untuk mencegah agar pembicaraan tentang Rara Inten ini tidak berlarut-larut, ia mengamati yoga suara dan hesti wiro. Katanya perlahan, aku minta bantuan kalian, maklumatkan kepada sekalian rakyat Surabaya, bahwa kita berkabung selama tiga hari. Rawatlah jenazah Paman Madubala baik-baik, dan siang nanti kita kebumikan dengan upacara kebesaran, baik Gusti, akan hamba laksanakan, sahut yoga suara dan hesti wiro hampir berbareng. Biarlah Surabaya berkabung dan sibuk menyelenggarakan penguburan jenazah Madubala yang terbunuh mati oleh Rara Inten. Lebih tepat kiranya sekarang kita ikuti kepergian Ulam Sari yang memondong Rara Inten. Perempuan ini berlarian cepat sekali dengan hati yang tegang dan gelisah. Dan ketika pagi mendatang, Ulam Sari telah membawa Rara Inten yang pingsan ke dalam sebuah hutan. Gadis wajah jelek ini menundukkan muka memandang ke wajah Rara Inten. Ketika melihat wajah Rara Inten yang pucat dan berlepotan darah, Ulam Sari menghela nafas panjang dengan hati penuh sesal. Ketika tiba di suatu tempat yang rimbon dan tak jauh dari sumber air yang bening dengan hati-hati sekali Ulam Sari membaringkan Rara Inten di atas rumput. Gadis ini mulai meneliti dan memeriksa Rara Inten yang pingsan. Sekilas senyum dari bibir yang membeku itu membuat wajah Ulam Sari tambah jelek. Kemudian terdengarlah katanya yang perlahan, Ah untung sekali jiwamu tidak terancam sekalipun engkau menderita luka berat. Tetapi bagaimanapun engkan membutuhkan waktu untuk istirahat, Mbak Kiu, Ulam Sari kemudian melangkah menuju sumber air. Ia memetik selembar daun lumbu, dipergunakan sebagai tempat air. Ulam Sari menuang sedikit air ke daun pohon yang lain. Sebutir obat kering warna kuning dipijat hancur, Dan setelah itu membuka mulut Rara Inten sambil meminumkan air campur obat tadi. Ulam Sari tampak puas setelah obat itu masuk ke dalam perut Rara Inten. Oleh pengaruh obat yang diminumkan itu, Ia percaya akan membantu dan mempercepat kesembuhan luka dalam yang diderita. Dengan cekatan, Ulam Sari segera menggunakan air tersebut untuk membersihkan muka Rara Inten yang berlepotan darah. Baru kemudian ia mulai memperhatikan luka pada pundak. Dan gembira sekali hati gadis ini, setelah memeriksa pundak itu. Tulang pundak itu hanya patah saja sehingga apabila disambung kembali akan pulih. Ulam Sari bukan seorang ahli pengobatan namun sedikit banyak ia tahu kira memberi pertolongan. Maka setelah tulang pundak yang patah itu disambung kembali seperti semula, Ia mengorbankan kain penutup dadanya sendiri untuk membalut pundak Rara Inten. Setelah semua selesai dikerjakan, Ulam Sari belum memperoleh kesempatan untuk mengasuh. Ia melupakan keletihannya sendiri, kemudian menempelkan telapak tangan kanan ke punggung Rara Inten sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Gadis yang masih amat muda ini sekarang berusaha menyalurkan tenaganya sendiri ke dalam tubuh Rara Inten, agar derita Rara Inten banyak berkurang. Ulam Sari baru menghentikan bantuan tenaga itu, setelah terdengar suara mengeluh dari mulut Rara Inten. Aduh Rara Inten mengeluh tertahan, ketika ia membuka matu dan berusaha bangkit. Mbak Yu, istirahatlah dahulu, bujuk Ulam Sari. Syukur sekali lukamu tidak begitu parah, dan tulang pundakmu telah kusambung, Ayuh, adikku engkau baik sekali, kata Rara Inten lirih. Tanpa pertolonganmu, manakah aku masih bernyawa lagi titik? Sudahlah Mbak Yu, jangan engkau banyak pikir. Sekarang cobalah engkau mengobati lukamu sendiri, Rara Inten seperti disadarkan. Dengan hati-hati perempuan ini bangkit lalu duduk bersilah dan memejamkan mata, mengatur pernafasan. Rara Inten menjadi gembira, ketika tidak terjadi perubahan dalam tubuhnya, dan hawa sakti dalam tubuh dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh tanpa kesulitan. Walaupun tenaganya berkurang akibat diperbantukan kepada Rara Inten, namun Ulam Sari masih tetap dapat bergerak gesit dan lincah. Perutnya terasa lapar, akan tetapi gadis ini tidak berani pergi jauh meninggalkan Rara Inten. Sayang sekali di sekitar itu tidak nampak seokor pun binatang hutan. Dan celakanya pula, tidak terdapat pula pohon yang buahnya enak dimakan. Untuk mengurangi rasa laparnya gadis ini hanya mengisi perut dengan air dingin. Dan sesudah itu, ia kembali ke tempat Rara Inten, duduk berdiam diri dan menunggu. Ulam Sari mengamati Rara Inten penuh perhatian. Ketika melihat wajah Rara Inten berangsur pulih seperti sedia kala, hatinya amat gembira. Hari telah agak siang ketika Rara Inten bergerak dan membuka mata. Bibir perempuan ini tersenyum manis. Katanya, adik Ulam Sari, engkau baik sekali, ahaha, engkau selalu memuji saja, mbakiu, tangkis Ulam Sari. Bukankah semua yang aku lakukan ini sudah wajar? Kita meninggalkan giri bersama-sama, dan ibarat engkau sebagai kaki kanan dan aku sebagai kaki kiri. Kalau dua belah kaki itu tidak bekerja sama, manakah mungkin dapat melangkah dengan baik tetapi tanpa pertolonganmu? Mungkin sekali aku sudah mampus di tangan bangsat wajah buruk itu. Hem, aku salah duga. Ternyata bangsat wajah buruk itu semakin tambah maju dan berbahaya. Namun Ulam Sari masih juga berusaha menangkis. Sahutnya, tetapi apa yang aku lakukan tidak bermaksud membantumu. Kakek itu mulutnya amat berbusuk, suka memfitnah orang. Maka tanganku menjadi gatal dan ingin menghajarnya. Rara Inten tersenyum, ia bukan seorang bodoh. Mendengar ucapan Ulam Sari ini, ia mengerti bahwa kiranya Ulam Sari seorang gadis yang tidak suka dipuji sanjung dan selalu berusaha menyembunyikan jasa dan bantuannya. Padahal ia menyadari, tanpa campur tangan Ulam Sari mungkin sekali dirinya roboh di tangan Madu Bala. Tetapi justru sikap Ulam Sari yang berusaha menyembunyikan pertolongannya, membuat perempuan yang angkuh dan tinggi hati ini menjadi malu dan tunduk. Lalu timbulah kehendak hatinya, untuk dapat mengikat persahabaran dengan Ulam Sari seterusnya. Mbak Yu, bagaimanakah keadaanmu? Tanya Ulam Sari. Penagaku telah pulih sekalipun belum seluruhnya. Ada apa hai hik, apakah engkau tidak memikir untuk kembali ke giri? Kita pergi diam-diam. Timbulah kekhawatiranku, apabila ingkang sinuhun menduga yang tidak-tidak. Maka selekasnya kita pulang, adalah lebih baik, marilah kita pulang, sahut Rara Inten sambil tersenyum dan bangkit. Tetapi perjalanan kita pulang ini, tentu menjadi lambat, lambat dan cepat. Bukanlah soal, Mbak Yu, yang penting secepatnya kita harus sudah kembali ke giri. Hai hik, Rara Inten tertawa. Manakah mungkin aku dapat bergerak cepat seperti biasanya? Dan apalagi, eh, perutku amat lapar. Begitu Rara Inten mengeluh perutnya lapar, mendadak saja perut Ulam Sari terasa lapar pula dan menagih isi. Hai hik, kalau begitu marilah kita mencari pengisi perut dulu. Aku pun telah lapar sejak pagi tadi, sambil melangkah perlahan dan menyelidiki mencari binatang buruan ini, mereka tidak bicara sepatah pun. Perhatian mereka terpusat kepada binatang buruan dan merasakan perut yang melilit-lilit minta isi. Berkat kewaspadaan dan ketekunan dua orang perempuan ini, pada akhirnya berhasilah mereka membidik dua ekor ayam hutan, yang di saat itu sedang bertengger berdampingan di atas batu. Mereka gembira. Kemudian dengan cekatan mereka bekerja, Rara Inten mengerjakan ayam tersebut, dan Ulam Sari mengumpulkan kayu kering. Betapa perut terasa makin menjadi lapar, ketika daging ayam yang sedang mereka bakar itu menyebarkan bau yang gurih. Ah, perutku makin sakit dan melilit-lilit, kata Ulam Sari. Tetapi tunggulah setelah daging matang benar, sahut Rara Inten menasehatkan. Sebab daging yang belum matang, bisa mengakibatkan perut sakit. Apa salahnya engkau sabar sedikit, justru tak lama lagi daging ini akan matang juga hai hik, engkau benar, Mbak Kiu. Kita harus belajar sabar menghadapi segala sesuatu. Sebab hanya orang yang sabar sajalah akan dapat berpikir jauh, dan tak akan menyesal kemudian hari. Bukankah sesal tiada guna begitu daging itu matang, panas pun sudah mereka gerogoti. Ulam Sari yang merasa amat lapar, perhatiannya sekarang tercurah kepada daging itu. Akan tetapi Rara Inten tidak telaten berdiam diri. Katanya, adikku, bukankah engkau pernah menyatakan, bahwa engkau seorang piatu benar? Memang aku anak piatu, tiada ayah, tiada bunda dan tiada saudara, engkau dan aku bernasib sama. Ah, sama-sama perawan loleh, bertemu di perantauan. Hem, kalau saja, apakah maksudmu? Katakanlah dan jangan engkau ragu-ragu, desak ulam Sari. Adikku, andai kata antara aku dan engkau ini, yang sama-sama sebagai perawan loleh, sejak sekarang diikat dengan mengangkat saudara, setujukah engkau terbelalak sesaat ulam Sari mendengar itu. Dalam hal kepandaya ilmu tata kelahi, Rara Inten memang tidak bisa dicela. Dan mengikat persaudaraan dengan Rara Inten, sama artinya mempunyai seorang pembantu yang cukup bisa diandalkan. Akan tetapi ada sedikit persoalan yang membuat gadis wajah jelek ini agak keragu-ragu. Ialah tentang watak Rara Inten yang angkuh, tinggi hati dan kejam. Watak yang demikian ini bertentangan dengan wataknya sendiri. Sesuai dengan pesan kakek dan gurunya, manusia yang hidup di dunia ini haruslah ramah, rendah hati dan kasih kepada sesama hidup. Dengan alasan apapun juga, membunuh sesama manusia adalah tidak baik. Apakah wataknya ini bisa cocok dengan watak Rara Inten? Melihat keraguan ulam sari itu, Rara Inten cepat menambahkan, Adikku, tidak apalah kiranya jika engkau tidak setuju, Ayuh, jangan engkau cepat keliru sangka, Mbakyu, sahut ulam sari cepat. Bukannya aku menolak uluran tangan dan ajakanmu yang bagus ini. Aku malah amat berterima kasih bahwa seorang gadis lol seperti aku ini, dan lebih-lebih wajahnya jelek seperti iblis kesiangan, Namun ada pula orang yang kasihan. Lebih lagi engkau seorang wanita jelita. Aku khawatir, apakah engkau tidak malu mempunyai adik macam aku ini? Pintar juga jawaban ulam sari. Mungkin jawabannya ini terpengaruh akan watak yang rendah hati. Hingga walaupun sesungguhnya dirinya sendiri yang ragu-ragu, Sekarang berbalik. Ayuh, adikku, jangan engkau berkata begitu. Pendeknya gembira hatiku, apabila engkau sedia menjadi adik angkatku, Ya, ajakanmu aku sambut dengan gembira. Tetapi, tetapi apa tanda tanya sebagai saudara, dalam segala tindak dan langkah, satu dan yang lain harus saling setuju. Walaupun saudara tua, kalau salah harus sedia diperingatkan oleh yang muda, hei hei, tentu saja. Sebab orang yang lebih tua pun ada kalanya salah, baiklah, mari kita mengangkat saudara, antara dua orang gadis yang wajahnya jauh berlainan itu, yang seorang cantik jelita bagai bidadari dan yang seorang seperti iblis kesiangan, sekarang saling berjanji dan mengangkat sebagai saudara. Tetapi perbedaan yang bagai bumi dan langit itu tidak saja tentang wajah, melainkan juga tentang watak pribadinya. Rara Inton merupakan seorang wanita yang angkuh, tinggi hati dan kalau perlu dapat berbuat ganas seperti iblis. Watak yang sesungguhnya bertentangan dengan wajahnya yang ayu. Sebaliknya, walaupun ulam sari memiliki wajah yang jelek bukan main, gadis ini wataknya begitu halus mencintai sesama hidup dan malah tak sanggup untuk membunuh lawan sekalipun. Mungkinkah perbedaan watak yang demikian yang amatlah bertentangan ini, dapat terjalin tali persaudaraan yang tulus. Entahlah. Tidak seorang pun bisa tahu. Baru saja kakak dan adik angkat ini selesai berjanji, munculah nyoman kadis dan wayan regal. Akan tetapi dua orang pemuda yang biasanya berpakaian rapi dan selalu bersih itu, hari ini keadaannya lain. Pakaian mereka robek di sana sini, di samping kotor. Ditambah lagi bagian wajah mereka pun tampak matang biru dan membengkak. Metuk kiri wayan regal nampak biru membengkak, sedang bibir nyoman kadis nampak pecah dan darah kering masih menghiasinya. Ha, bagus. Kita bertemu dengan dia. Mari urusan ini kita selesaikan kata wayan regal dengan nada, ucapannya yang gembira. Huh, mari kita selesaikan sahut nyoman kadis dengan nada yang sengit. Tetapi jangan engkau menyesal, apabila nanti akulah yang menang. Rara Intem dan Ulam Sari mengamati dua orang pemuda itu dengan pandang macu heran, di samping agak curiga mendengar ucapan mereka tadi. Mengapakah sebabnya wajah mereka matang biru, pakaian robek dan kotor seperti orang habis berkelai? Hai hai hik, Ulam Sari tak kuasa menahan ketawanya saking geli menyaksikan keadaan mereka itu. Mengapa sebabnya kalian seperti itu? Apakah kalian habis dihajar orang wayan regal dan nyoman kadis mendelik marah mendengar itu? Bukan saja gadis jelek itu mentertawakan, tetapi juga begitu menghina ucapannya. Kalau saja yang mentertawakan dan menghina itu seorang gadis cantik jelita, kiranya dua orang pemuda ini takkan marah. Lebih-lebih kalau yang tertawa dan menyindir itu Rara Intem, akan mereka terima dengan senang hati. Jahanam kau! Gadis berwajah seperti iblis berani menghina aku mentak nyoman kadis mendelik. Pemuda ini kemudian meluda seperti orang yang muak. Lalu terusnya, Huh, siapa yang sudi kepada wajahmu yang seperti iblis itu kurang ajar kau nyoman kadis berani engkau menghina adikku mentak Rara Intem sambil mendelik dan berkacak pinggang. Kaget bukan main pemuda ini mendengar bentakan Rara Intem itu. Nyoman kadis wajahnya berubah pucat. Kemudian katanya setengah berriba, Ih, dia jeng Rara Intem. Aku bukan, ya, aku tahu. Bukankah kata-katamu tadi kau alamatkan kepada adik ulam sari potong Rara Intem lantang? Siapa yang berani menghina adik ulam sari, sama artinya menghina Rara Intem. Tahu wajah nyoman kadis tambah pucat lagi mendengar ucapan Rara Intem itu. Sungguh tidak pernah mimpi bahwa ucapannya tadi yang ditujukan pada ulam sari membuat Rara Intem marah. Padahal di saat sekarang, dirinya sedang berusaha memenangkan perlombaan melawan Wayan Regal, untuk dapat merebut hati perempuan ini. Akibatnya nyoman kadis tidak kuasa membuka mulut lagi, hanya matanya saja yang memandang tidak senang kepada ulam sari. Ulam sari tersenyum-senyum mengejek dan senang, melihat nyoman kadis menjadi seperti kerak kedinginan. Wayan Regal menjadi gembira sekali mendengar damperatan Rara Intem kepada nyoman kadis itu. Seorang yang tertarik perhatiannya, tentu saja takkan sampai hati mendamprat seperti itu. Kalau demikian, bukankah Rara Intem perhatiannya tertujuk kepada dirinya? Dan apabila demikian, jelas dalam perlombaan menarik perhatian kepada gadis cantik yang perkasa itu, dirinya yang memperoleh kemenangan. Katanya kemudian dengan nada yang gembira, Bagus, hehehe. Orang macam engkau, manakah mungkin memperoleh perhatian dari adik Rara Intem tutup mulutmu? Jahanam kau bentak nyoman kadis dengan metemendelik. Jika mulutmu sembarangan bicara, Huh, engkau tentu aku pukul lagi biar mampus. Apakah hanya engkau sendiri yang dapat memukul AJ Wayan Regal sambil ketawa bekakakan? Ingin bukti? Hmm, mari kita coba tantangan Wayan Regal itu disambut dengan terjangan nyoman kadis sambil melancarkan pukulannya. Pemuda ini yang amat penasaran memperoleh dampratan dari Rara Intem, menumpahkan kemarahannya kepada Wayan Regal. Plak-plak dan dua orang pemuda itu terhuyung-huyung ke belakang dengan kaget dan wajah lebih pucat. Ternyata di depan mereka sekarang telah berdiri ulam sari sambil tersenyum-senyum. Akan tetapi karena wajah itu jelek, maka sekalipun tersenyum, tidak juga tambah manis dan menarik. Apakah sebabnya kalian saling pukul? Tanya ulam sari. Bukan urusanmu bentak nyoman kadis yang menjadi benci kepada gadis jelek ini, justru dirinya tadi telah didamperat oleh Rara Intem, gara-gara gadis ini. Adiku, jangan kacampul dia. Biarkan meka saling pukul sampai mampus, toh bukan urusan kita teriak Rara Intem. Marilah kita pergi saja, dan selekasnya pulang ke giri, hihik, mari kita pergi, mbakiu, sahutulam sari sambil melompat menghampiri Rara Intem. Tetapi sekalipun gadis ini melompat ke arah Rara Intem, sebenarnya hatinya merasa kurang tega membiarkan dua orang pemuda itu saling pukul dan berkelahi. Berbeda dengan Rara Intem. Gadis cantik ini masih juga marah, mendengar ucapan nyoman kadis yang tadi begitu menghina adik angkatnya. Maka kalau ulam sari melangkah dengan ragu, sebaliknya Rara Intem melangkah dengan mantap. Melihat kepergian Rara Intem itu, dua orang muda ini tak jadi berkelahi dan menjadi serba salah. Mereka sejak tadi berselisih dan berkelahi, justru ingin sekali memenangkan perlombaan. Siapakah sesungguhnya di antara mereka yang dipilih oleh Rara Intem? Kalau sekarang gadis itu pergi, lalu apakah gunanya berkelahi dan saling merebut? Sadar akan hal ini, Wayan Regal berteriak, adik Rara Intem. Tunggu sesungguhnya Rara Intem tidak sulit menggubris kepada dua orang pemuda itu. Akan tetapi ulam sari merasa tak tega dan membujuk, Mbakiu, mari kita dengarkan apa maksud mereka yang sebenarnya baiklah, sahut Rara Intem, sekalipun hatinya tidak senang. Lalu sambil membalikan tubuh, gadis ini bertanya dengan nada angkuh dan tidak menyenangkan, Hai, apa saja kah maksudmu menghentikan aku adik Rara Intem? Dengarlah, kata Wayan Regal sambil melangkah mendekati. Adapun Yoman Kadis tak mau ketinggalan, segera pula melangkah cepat untuk menghampiri Rara Intem. Ya, aku mendengar. Apa yang akan kau jarakan bentak Rara Intem? Bentakan itu membuat dua orang pemuda ini ragu-ragu dan takut. Untuk beberapa saat lamanya dua orang pemuda ini menundukkan muka sambil menghela nafas. Tetapi Rara Intem yang tak sabar lagi sudah mendesak dengan ucapannya yang lantang, lekas katakan. Apa maksudmu eh eh ha, anu, eh ha ha, saking ragu-ragu dan takut, Yoman Kadis yang berusaha mendahului menjawab tak juga dapat mengucapkan kata-katanya secara jelas. Mengapa ah eh seperti orang gagu bentak Rara Intem angkuh? Dan Wayan Regal yang dapat menenteramkan hatinya, dapat menyusun kasa katanya lebih jelas. Adik Intem, eh, dengarlah, sejak tadi aku sudah mendengar. Mengapa diulang-ulang hardik Rara Intem? Anu, eh, dengarlah, sahut Wayan Regal. Karena semalam adik Intem tidak tampak, dan ketika pagi mendatang belum juga muncul, maka kami meninggalkan giri dan berusaha menyusul. Sebab kami telah menduga bahwa adik Intem pergi ke Surabaya bersama ulam sari. Tetapi eh ha ha, dalam perjalanan itu kami berselisih, hem, dengar serara Intem dingin, berselisih atau tidak, itu urusanmu sendiri. Mengapa kau bicarakan dengan aku? Tetapi eh, itu mempunyai hubungan, dengan adik Intem, sahut Nyoman Kadis tetap tidak lancar. Apa? Mempunyai hubungan dengan aku. Hubungan tentang apa Rara Intem mendelik. Jangan semelarangan engkau membuka mulut. Huh dengarlah dulu, ahaha, jangan cepat marah tanda seru Pintan Nyoman Kadis dengan hatinya yang bergelebar. Begini adik Intem, eh, terus terang saja eh sesungguhnya antara aku dan dia. Sejak ketemu dan berkenalan dengan adik, eh, antara aku dan dia, eh, terjadi semacam persaingan, eh, dalam usaha mendekati eh, Rara Intem menjadi marah dan hampir saja mendamperat Nyoman Kadis. Akan tetapi ulam sari cepat-cepat menyentuh lengan Rara Intem sambil berbisik. Sabarlah, menggakiu, dengarkan dahulu apa kata mereka, Rara Intem terpaksa menyabarkan diri. Kemudian katanya, teruskan. Nyoman Kadis berusaha menenangkan debaran jantungnya, kemudian katanya, adik Intem, eh, terus terang saja eh, baik aku maupun dia, eh, sudah sama-sama jatuh cintu, eh, Rara Intem berseru kaget juga, sekalipun hal ini telah diketahuinya sejak lama, oleh sikap dua orang pemuda itu terhadap dirinya. Maafkan aku, adik Intem, Wayan Regal membuka mulut pula, dalam usahanya untuk memperoleh perhatian. Karena masing-masing jatuh cinta, maka tadi pagi dalam perjalanan, kami berselisih. Akibatnya kami saling berhantam, sehingga masing-masing babak belur dan pakaian robek-robek. Tetapi, antara kami tidak seorang pun sedia mengalah. Ah, adik Intem, aku telah berterus terang, maka sekarang juga aku mohon, hendaknya adik Intem dapat memberi keputusan, mendengar itu, mendadak saja Rara Intem cekikikan seperti orang yang geli. Membuat tulam sari kaget berbareng khawatir, ia telah cukup tahu akan watak dan tabiat Rara Intem, yang dapat bertindak ganas. Maka bisiknya, Mbak Yu, engkau harus dapat menyabarkan dirimu. Jangan khawatir, adikku aku telah mempunyai rencana baik untuk mereka, sahut Rara Intem lirih pula. Kemudian ia meneruskan kata-katanya itu dengan lantang dan menghardik, lekas terangkan apa maksudmu. Mendengar itu Ayan Regal makin berani. Sahutnya, adik Intem, antara kami saling berebut untuk memperoleh balasan, cinta kasih dari engkau. Maka pilihlah, siapa di antara kami yang kau setujui, hihik titik enak saja kau bicara, ej, Rara Intem. Rara Intem bukanlah gadis semurah yang kau sangka. Huh, orang yang mencintai Rara Intem harus sedia menebus dengan mahal, apakah hujud dari tebusan itu sahut nyoman kadis cepat. Lekas katakan dan aku akan menebusnya, Wayan Regal yang tidak mau kalah harga di depan Rara Intem cepat berkata, Huh, enak saja kau bicara. Apakah sang kamu yang dapat melaksanakan tebusan itu hanya engkau sendiri hem? Sudahlah, jangan kak saling bertengkar bentak Rara Intem lantang. Dengar baik-baik tebusan yang harus kamu lakukan bersama itu. Tetapi tebusan ini, memerlukan keberanian dan kepandayan. Maka sekaligus untuk mengukur sampai di mana, maka keperkasaan seorang laki-laki terhadap cinta kasihnya. Hmm, aku Rara Intem yang membebelah giri dengan pertaruhan nyawa. Maka hanya seorang laki-laki yang dapat membunuh musuh sebanyak-banyaknya di saat pecah perang antara Surabaya dan giri sajalah, laki-laki yang berhak memperoleh cinta kasih Raya Intem, ih seru ulam sari tertahan. Akan tetapi agaknya Nyoman Kadis dan Wayan Regal tidak mendengar seruan ulam sari itu. Dua orang pemuda ini malah seperti berlomba dalam menjawab dan menyanggupkan diri. Terima kasih, Adik Intem, aku Wayan Regal akan berusaha untuk dapat membunuh musuh sebanyak-banyaknya di medan perang sahut Wayan Regal dengan mantap. Aku Nyoman Kadis, tentu akan dapat membunuh musuh sebanyak-banyaknya, Adik Intem, sahut Foman Kadis dengan adanya yang sungguh-sungguh. Tetapi, bagaimanakah care pelaksanaannya? Apakah yang dijadikan bukti banyak dan sedikitnya musuh yang telah bisa dibunuh? Apakah setiap musuh yang dapat aku bunuh harus aku penggal kepalanya untuk pembuktian itu? Eh, tanda seru-seru ulam sari tertahan. Gadis ini tentu saja tidak setuju kalau hal itu sampai terjadi. Sebab pemenggalan kepala terhadap musuh yang telah dikalahkan itu, merupakan kekejaman dan keganasan yang terkutuk. Hai hai hik, engkau jangan khawatir, adikku, kata Rara Inten diiring ketawanya yang cekikikan. Aku takkan memerintahkan macam itu, tetapi kalau tidak memenggal kepala musuh, lalu apakah yang harus aku jadikan bukti telah membunuh lawan dalam jumlah banyak Nyoman Kadis menjadi ragu-ragu dan menatap Rara Inten? Hem, tanpa pembuktian macam itu pun orang takkan dapat menipu aku, sahut Rara Inten. Pendeknya aku akan mengawasi sepak terjang kalian secara langsung. Aku akan selalu dapat mengetahui, siapa di antara kalian yang pemberani, jantan, perkasa dan yang pantas memenangkan perlombaan ini, terima kasih, adik Inten, aku akan berusaha memperoleh kemenangan, kata Wayan Regal. Nyoman Kadis tidak ingin kalah suara. Ia pun cepat berkata, adik Inten, terima kasih atas perhatianmu. Dan akulah orangnya yang bakal memperoleh kemenangan itu, Wayan Regal mendelik marah. Akan tetapi Nyoman Kadis pun tidak takut dan mendelik pula melihat itu Rara Inten cepat menyindir. Hem, apakah kamu menjadi manusia tolol, saling berselisih di antara kamu sendiri? Hayo simpan tenaga dan berusahalah memperoleh kemajuan sebelum pecah perang, dan jangan kamu berkelahi lagi, dua orang pemuda itu meringis dan tidak berani membantah. Kemudian tanpa berkata lagi, Rara Inten telah menggandeng lengan ulam sari diajak pergi meninggalkan dua orang muda itu. Pengaruh janji Rara Inten itu ternyata amat hebat. Wayan Regal dan Nyoman Kadis telah melupakan perselisihan yang membuat wajah mereka matang biru dan babak belur. Kemudian dua orang pemuda ini pun pergi. Akan tetapi diam-diam ulam sari tidak percaya akan janji Rara Inten terhadap dua orang muda itu. Tanya gadis jelek ini sambil melangkah, Mbak Kiyu. Benarkah engkau mencintai pemuda itu, dan karena sulit memilih lalu menggunakan care tersebut sebagai sarana hihihik, Rara Inten tertawa. Pemuda-pemuda macam itu, manakah ada harganya sebagai kekasih Rara Inten? Dan aku sudah menduga, Mbak Kiyu. Bahwa agaknya engkau hanya mempermainkan mereka yang tolol itu, ih, aku bukan mempermainkan mereka, kalau tidak mempermainkan, mengapa Mbak Kiyu berjanji macam itu adikku? Aku adalah pembela Ingkang Sinuhun Giri dalam menghadapi Surabaya. Maka dibalik apa yang aku janjikan itu sesungguhnya, untuk kepentingan Giri, Mbak Kiyu. Tetapi apakah Mbak Kiyu telah memperhitungkan akibat dari sayembara yang Mbak Kiyu adakan itu, akibat apakah maksudmu dengan sayembara itu sama artinya Mbak Kiyu berusaha membunuh mereka, ih, mengapa akan membunuh Mbak Kiyu? Karena berlomba memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, tentu mereka akan berperang dengan nekat. Sebab yang terpikir oleh mereka bukan lain hanyalah ingin membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Mbak Kiyu, orang yang sedang berhadapan dengan musuh terpengaruh oleh janji macam itu, akan menjadi semibrono dan kurang hati-hati, hai hai hik, peduli apa dengan mereka? Toh bukan sanak dan keluargaku, maka mampus pun aku tidak merasa kehilangan. Akan tetapi adikku, bukankah dengan sayembara itu, Giri akan memperoleh keuntungan banyak? Sebab baik Nyoman Kadis maupun Wayan Regal akan berperang penuh semangat. Langsung dan tidak langsung, akan berarti aku telah mencurahkan perhatianku kepada Giri, apakah tidak berarti engkau sengaja membunuh mereka? Hem, peduli apa. Salah siapa berani mencintai aku tanpa mawas diri? Huh, pemuda macam itu, pantasnya hanya aku jadikan alas jongkok di waktu berakidih. Hai hai hik, mengapa engkau tertawa tentu saja? Betapa senangnya mereka itu, apabila engkau beri kesempatan sebagai alas jongkok di waktu engkau berak, Hai hai hik, Rara Inten sadar lalu mencubit lengan ulam sari sambil tertawa pula. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling cubit. Kemudian mereka duduk di atas rumput dan meneruskan bicara. Jadi kalau begitu, sayang bara itu hanyalah Mbak Kiyu jadikan alasan untuk menolak mereka secara halus. Engkau benar, adikku, Aih, mengapa Mbak Kiyu tidak berterus terang saja menolak mereka? Aku tak ingin Giri kehilangan dua orang pembantu. Adikku, bukankah apabila aku menolak mereka, maka mereka akan menjadi malu bertemu lagi dengan aku? Dengan begitu mereka tentu memilih meninggalkan Giri, ulam sari menghela nafas pendek. Ia tidak setuju dengan kera Rara Inten ini. Sebab bagaimanapun berarti mempermainkan dua orang pemuda itu. Jelas bahwa baik Wayan Regal maupun Nyoman Kadis itu tentu bermakna sekuat tenaga dalam usahanya memperoleh kemenangan dalam sayang bara itu. Mereka harus bertaruh nyawa dalam perang. Akan tetapi apa yang diharapkan tidak akan pernah ada. Tanpa disadari oleh mereka, bahwa sesungguhnya mereka ibarat si pungguk merindukan bulan. Di dunia ini terdapat banyak macam peristiwa seperti yang terjadi atas diri Wayan Regal dan Nyoman Kadis ini. Mereka tidak sadar dipermainkan orang. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu tolol, ibarat mengharapkan timbulannya batu gunung di atas permukaan air. Apa saja yang disebut mabuk adalah tidak baik. Mabuk adalah tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar sebagai akibat mabuk, salah-salah akan memperoleh sesuatu yang merugikan diri sendiri. Tujuh hari telah berlalu. Waktu yang telah ditetapkan oleh Pangeran Pekik telah berakhir. Akan tetapi tak juga datang surat jawaban Sunan Giri. Kenyataan ini membuktikan bahwa Giri tetap tidak mau tunduk kepada Mataram. Dan bagaimanapun pula hal ini membuat Pangeran Pekik gelisah juga. Bukan karena takut berhadapan dengan lawan dan berperang, tetapi terdorong oleh wataknya yang welas asih, tidak senang bermusuhan, dan tidak menghendaki pula tangannya berlumuran dengan darah manusia. Oleh sebab itu semula Pangeran Pekik mengharapkan pengertian baik dari Sunan Giri. Agar penguasa Giri itu lebih suka menempuh jalan damai. Tujuh hari telah lewat, dan batas yang aku berikan kepada Giri telah berlalu, kata Pangeran Pekik setengah mengeluh di depan Yoga Suara, Hesti Wiro dan Ratu Wandansari. Sesungguhnya aku tidak menghendaki terjadinya peperangan. Oleh sebab itu, dapatkah kiranya Paman Yoga Suara dan Hesti Wiro memberi jalan yang lebih baik dua orang tua itu tidak segera dapat memberikan jawabannya. Mereka telah kenalkan watak dan maksud Pangeran Pekik, yang dalam hatinya tidak menghendaki terjadinya peperangan. Maka dua orang tua ini hanyalah mengamati Ratu Wandansari. Tetapi sekalipun tidak membuka mulut, jelas mereka mengharapkan pikiran puteri yang terkenal cerdik ini. Ratu Wandansari tersenyum manis. Katanya kemudian, Kang Mas bolahkah aku memberikan pendapatku mengapa tidak? Berikan pendapatmu, agar aku dapat mempertimbangkan dan dapat menentukan langkah tanpa keraguan lagi. Kang Mas, hampir semua orang mengenalkan watak Kang Mas yang budiman. Seorang ksatria berhati emas. Watak yang mirip dengan cerita wayang, Prabu Yudhistiro. Ya, pengaruh watak Kang Mas ini membuat Kang Mas ragu-ragu menghadapi kenyataan. Giri tidak mau peduli akan surat yang telah kita kirimkan itu, Ratu Wandansari berhenti dan mengamati suaminya sejenak. Kemudian terusnya, Tetapi Kang Mas, Apakah sikap yang ragu-ragu ini tidak memberikan alasan kepada orang untuk menuduh, Bahwa kita semua ini hanyalah pengecut yang bermulut besar pangeran pekik mengangkat muka menatap istrinya sejenak? Jawabnya halus sekalipun agak kaget, Dia jeng, Ah, Mengapa begitu tentu saja, Kang Mas? Apakah Kang Mas lupa kepada isi surat yang telah Kang Mas kirimkan ke giri? Bukankah Kang Mas telah memberi waktu kepada sunan giri hanya tujuh hari saja? Apabila sampai terjadi Kang Mas ragu-ragu dalam menghadapi sikap sunan giri, Apalagi jabatan yang diberikan orang kepada kita kalau bukan pengecut? Kita sendiri yang telah menentukan batas waktu, Dan apabila giri tidak tunduk, Kita akan mengerahkan pasukan ke sana. Maka betapa memalukan apabila Surabaya mengurungkan itu, Pangeran pekik menghela nafas berat, Bagaimanapun aku tidak menghendaki pecahnya perang, Dia jeng, Sebab terjadinya perang banyak akan membuat para kaula menderita. Bukan saja mereka akan mengorbankan sanak saudara, Tetapi juga harta benda. Apakah akibat yang demikian itu tidak membuat aku sedih? Itulah sebabnya lebih baik bagiku menghindari peperangan, Kang Mas menghendaki demikian, Tetapi kalau pihak lain tidak sedia, Apakah yang akan kita lakukan kalau tidak menunjukkan kekuatan? Dan lagi Kang Mas, Apa yang akan terjadi kalau sikap Kang Mas yang penuh ragu ini, Sampai didengar Kang Mas Sultan Agung Hem, Lagi-lagi pangeran pekik menghela nafas. Terasa berat juga rasa hati pangeran ini, Menghadapi kenyataan membandelnya giri. Gusti, kata Hesti Wiro, Perkenankanlah hamba ikut mempertimbangkan masalah ini, Katakanlah, sahup pangeran pekik. Aku memang ingin sekali memperoleh petunjuk dan nasihat dalam persoalan ini, Gusti, menurut pendapat hamba. Surabaya akan menderita rugi kalau paduka bersikap lemah dan mengalah. Lebih lagi, Gusti telah memperoleh kepercayaan dari ingkang sinuun Kang Jeng Sultan Agung. Batas waktu telah Gusti tetapkan. Maka tiada tindakan yang lebih tepat lagi kecuali Surabaya memaksa giri dengan kekerasan, Gusti, hamba pun sependapat dengan Gusti Kang Jeng Ratu dan saudara Hesti Wiro, Sahut Yoga Suara. Gusti paduka memikul tanggung jawab yang tak dapat diingkari lagi. Gusti, hamba menjadi khawatir apabila ingkang sinuun Kang Jeng Sultan Agung menjadi salah paham akan sikap Gusti yang ragu-ragu ini. Gusti, hamba memang mengerti kandungan hati paduka. Tugas adalah tugas. Tugas takkan dapat Gusti campur adukan dengan pendirian pribadi. Betapapun hamba sendiri juga tidak menghendaki pecahnya perang. Tetapi apa harus dikata kalau keadaan menghendaki demikian? Agaknya memang telah digariskan Tuhan, bahwa Surabaya dengan giri pada akhirnya harus berselisih jalan, pangeran pekik menghela nafas lagi. Ia tak segera membuka mulut dan hatinya belum juga tega membiarkan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya harus melayang di medan perang. Kang Mas, kata Ratuhan dan Sari yang agaknya menjadi tidak sabar. Apa yang telah dikatakan Paman Yoga Suara maupun Hesti Wiro tidak dapat dipungkiri. Dan kita sepatutnya lah apabila mengimbangi sikap giri yang membandel, namun ternyata pangeran pekik belum membuka mulut dan hanya menghela nafas berat. Tampak sekali bahwa sedang terjadi pertentangan dalam batin Adipati Surabaya ini, antara tugas dan pribadi. Hesti Wiro dan Yoga. Suara berkali-kali memandang ke arah Ratuhan dan Sari agaknya dua orang tokoh ini sedang minta perhatian kepadanya, agar Ratuhan dan Sari dapat mengatasi keraguan ini. Di saat pangeran pekik diliputi oyeh keraguan, dan dua orang tokoh tua ini mengharapkan pengaruh Ratuhan dan Sari, tiba-tiba terdengarlah suara ketawa Ratuhan dan Sari, Hai hai hik, pangeran pekik kaget dan mengamati istrinya. Yoga suara dan Hesti Wiro juga memandang ke arah puteri itu. Hai, hik, aku tahu sebabnya Kang Mas ragu-ragu menghadapi giri, engkau tahu. Terangkanlah engkau tidak marah dan malu. Mengapa harus marah dan malu? Dia jeng, cepat katakanlah apa alasanmu, Kang Mas. Bukankah engkau ragu-ragu menghadapi giri, karena di sana terdapat seorang perempuan bernama Rara Inten terjingkat pangeran pekik mendengar itu? Sahutnya cepat? Bukan. Tidak. Bukan itu soalnya, lalu, apakah sebabnya pancing Ratuhan dan Sari? Aku tadi telah mengatakan, aku tidak menginginkan terjadinya bunuh-membunuh di antara manusia di dunia ini, Kang Mas, pendirianmu ini adalah bagus, tetapi hanyalah bagi manusia yang mempunyai kedudukan sebagai pendeta-pendeta, para ulama dan para berahmana. Sebaliknya bagi seorang pemimpin, yang mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan negara, pendirian ini tidak tepat. Sebab akan celakalah para kaula dalam negara itu, dan betapa ringkihnya negara itu pula. Maka Kang Mas, seorang pemimpin harus berpendirian tegas. Kepentingan pribadi harus disisihkan demi kepentingan negaranya, terasa berat hati pangeran pekek mendengar kata-kata istrinya ini untuk begitu saja menerimanya. Sebab jati diri pribadinya memang tidak menghendaki terjadinya peperangan. Bagaimanapun perang hanya akan menimbulkan korban dan kerusakan-kerusakan yang sulit dibayangkan sebelumnya. Akan tetapi sebaliknya apabila mengingat akan kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Memang pendiriannya ini, ia sendiri mengakui tidaklah tepat. Berarti merupakan seorang pemimpin yang lemah dan kurang tanggung jawab. Diam-diam timbul rasa kemenyesalannya pula, mengapa dirinya ini dilahirkan oleh Adipati Surabaya. Kemudian di luar cita-cita dan kehendaknya, dirinya harus menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Surabaya. Kalau saja dirinya tetap seperti dahulu, sebagai seorang pemuda anak angkat Wijaya dan anak angkat Kreti Windu, dirinya akan tetap bisa bergerak bebas dan dapat mempertahankan pendiriannya yang tidak suka bunuh-membunuh itu, bersambung jelit sembilan.